Al-Fatihah 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 Ini dobitnya ya Jadi kalau Antu menemukan domir Yang dia tidak terjatuh di awal kalimat Dan juga tidak terjatuh setelah illah Maka dapat dipastikan itu adalah domir mutasilah Domir yang bersambung Jelas ini Jadi apa patokannya Patokan sebuah domir dikatakan mutasilah Sekali lagi adalah ketika dia tidak terjatuh di awal kalimat Dan juga tidak terjatuh atau terletak setelah illah Maka dapat dipastikan itu adalah domir mutasilah Karena kalau dia jatuh di awal kalimat Atau jatuh setelah illah Maka itu namanya domir munfasilah Domir yang terpisah Dan domir mutasilah itu salah satu aksam Ada tiga macam Ya maksudnya disini Kedudukannya dalam Irop itu ada tiga macam Pertama ada yang di Irop Ya ada yang di Irop Ini yang pertama Di Iropnya sebagai apa? Di Iropnya bagaimana? Di Iropnya bagaimana? Di Iropnya Nah yang di Irop di Iropnya Inilah dikenal dengan domir Rafa mutasilah Lama lainnya adalah Doma Iru Rafa in mutasilah Ya Itu domir yang di Irop Rafa Atau di Iropi mahali Rafa in Makanya dinamakan dengan Rafa Kemudian mutasilah Karena dia bersambung Disebabkan tidak jatuh di awal kalimat Atau setelah illah Itulah kenapa dinamakan dengan Doma Iru Rafa in mutasilatin Nah ciri-cirinya bagaimana? Mutasilatan bil fi'li Dia langsung nyambung dengan fi'lnya Ya'aubi kana wa'ahwatiha Atau kana dan ahwatuha Kenapa? Karena kana wa'ahwatiha itu sendiri sebenarnya fi'l Sudah mencukupkan kita bilang Dia mutasilatun bil fi'li Ya karena kalau dia mutasilatun bil harfi Nanti ada kalanya dia jadi Doma Iru Rafa mutasilah Atau Doma Iru Jermutasilah Itu kalau nyambungnya dengan huruf Begitupun kalau nyambungnya dengan isim Itu ada kemungkinan dia jadi Doma Iru Rafa mutasilah Nah yang Doma Iru Rafa mutasilah Itu adalah domir yang selalu bersambung dengan fi'l Jadi nyambungnya dengan apa? Dengan fi'l Seperti apa? Seperti ta'ul fa'il Fa'il itu Rafa Ini semua namanya domir Rafa mutasilah Kenapa? Karena dia langsung nyambung dengan fi'l Begitupun alif ul-isna'in Wa'ul jama'ah Ya'ul mukhatabah Nun niswah Ini masuk dalam kategori domir Ya Saya ulangi teman-teman Alif ul-isna'in Yang ada dalam fi'l Wa'ul jama'ah Yang ada dalam fi'l Ya'ul mukhatabah Pada domir anti Nun niswah Yang ada pada domir Hunnah Itu semuanya masuk dalam kategori domir Domir yang bagaimana? Rafa' Kenapa Rafa' Karena semuanya kedudukannya Fi' mahali rob'in fa'il Dan mutasil Kenapa mutasil? Karena langsung bersambung dengan Dengan fi'lnya Ya inilah domir rafa' mutasil Wa domairu rafa'al mutasilah As-sadifu Ya Zikruha Domir rafa' mutasil Yang Telah berlalu penyebutannya Itu kata sheikh Ya kata penulis disini Ima'an tatta silabil fi'li Dia nyambung dengan fi'l Ini hukum asalnya tadi Yaitu domir Rafa' mutasil Itu adalah domir Yang nyambung dengan fi'l Ya Kalau dia nyambung dengan fi'l Maka kedudukannya itu Ima' sebagai fa'il Atau na'ibul fa'il Kenapa? Karena rafa' Nah makanya Takunu ma'beniyatan Fi' mahali rafa'in fa'il Ya Fi' mahali rafa'in fa'il Atau fi' mahali rafa'in Na'ibul fa'il Ya Sebagaimana contoh misalnya Durib tu Durib tu Durib tu ini sebagai Na'ibul fa'il Fi' mahali rafa'in Na'ibul fa'il Ya Kemudian Contoh lain Misalnya Korotus suhufa Korotu Tunya juga Domir rafa' mutasil Fi' mahali rafa'in fa'il Al-kitarani Yasirani Perhatikan alif Isna'in Di sini Di pi'il yasirani Failnya mana? Failnya mana? Al-alif Ya Failnya adalah Alif domir rafa' Mufa Fa'il Alif Isna'in Jadi intinya Ya domir rafa' mutasil Itu gampang Sekali Kedudukannya Sebagai Fa'il Bersambung Dengan fi'il Bersambung Dengan fi'il Dan I'robnya Selalu Fi' mahali rafa'in Ini domir rafa' I'robnya Selalu Fi' mahali rafa'in Fa'il Atau Fi' mahali rafa'in Na'ibul fa'il Baik Sebelum kita lanjut Ada pertanyaan Baik Lanjut Mas Wahyu Dibaca Aku libatu Najahna Najahna Najaha Fi'lun Madin Mabniyun Wa'nunu Domirun Mustasilun Mabniyun Ala'l Fatshi Fi' mahali rafa'in Fa'ilun Au Tattasallu Bikana Wa'akawatuha Wa ta'qullu Mabniyatan Fi' mahali rafa'in Ismun Kana Mislu Kundum Khaira ummatin Ukhrijat Linnasi Kundum Fi'lum Madin Nakisun Wa ta'u Domirun Muttasilun Mabniyun Fi' mahali rafa'in Ismukana Khaira Khobarun Kana Mansubun Bilfathati Kunu Yadan Wa'ahidatan Kunu Fi'lum Madin Nakisun Walwawu Domirun Muttasilun Fi' mahali rafa'in Ismukana Yadan Khobarun Khobarukana Mansubun Bilfathati Baik Kemudian Selanjutnya Contohnya At-Talibatu Najahna At-Talibatu Disini Sebagai Mubtada Najahna Disini Jumlah Fi'liyah Sebagai Khobar Tapi Saidnya Adalah Nunniswah Najahna Nunniswah Yang ada Pada Najahna Ini Kedudukannya Sebagai apa? Sebagai Fa'in Ya Makanya Najahna Nunniswah Itu Dhamir Rafa' Muttasil Fi' mahali Rab'in Fa'il Ya Nunniswah Adalah Dhamir Rafa' Muttasil Fi' mahali Rab'in Fa'il Ini Kalau Nyambungnya Dengan Fi'il Kalau Nyambungnya Dengan Kana Istilahnya Beda Lagi Yaitu Ismkana Tapi Pada Dasarnya Ada Istilah Fa'il Kana Juga Ya Jadi Ibnu Hisham Dalam Kotronada Itu Mengistilahkannya Sebagai Ismkana Atau Fa'il Kana Kenapa Karena Kana Itu Sendiri Dan Saudara Saudaranya Adalah Fi'il Cuman Kita Ikuti Alur Yang Disini Apabila Dia Bersambung Dengan Kana Maka Tetap Juga Dinamakan Dhamir Rafa' Muttasil Tati Fi' mahali Rab'in Ismu Kana Bukan Fa'il Lagi Istilahnya Tapi Ismu Kana Contohnya Adalah Kuntum Khaira Ummatin Perhatikan Kata Kuntum Tum Ya Kana Sendiri Adalah Fi'il Madinakis Sedangkan Tum Ya Dhamir Tanya Itu Dinamakan Dhamir Rafa' Muttasil Fi' mahali Rab'in Sebagai Apa Isim Kana Kunu Yadan Wahidatan Wau Jama'ah Juga Masuk Dalam Kategori Dhamir Rafa' Muttasil Fi' mahali Rab'in Ismu Kana Nah Intinya Intinya Teman-teman Sekalian Ya Dhamir Rafa' Muttasil Itu Apa Dhamir Yang Langsung Bersambung Dengan Fi'il Dan Kedudukannya Sebagai Fa'il Atau Na'ibul Fa'il Atau Isim Kana Dan I'robnya Selalu Fi' mahali Rab'in Fi' mahali Rab'in Ya Baik Ada pertanyaan Sebelum kita Berpindah Ke Dhamir Nasab Muttasil Terkait Dengan Dhamir Rafa' Muttasil Ini Silahkan Pak Bayu Ustaz Ustaz Ya Silahkan Kalau yang pakai mahal Fi' mahali Fi' mahali Bukan yang kalau Mabni Mabni Gitu ya Ustaz Dia kan Mabni Di sini Namanya Dhamir itu Tidak ada yang Mub'ruf Semua Dhamir Mabni Oh gitu ya Berarti semuanya Sepakai kata-kata Fi' mahali Gitu ya Ustaz Fi' mahali Ya Fi' mahali Ya Jadikan diantara Isim yang Mabni Itu apa Dhamir Ada enggak Dhamir yang Mub'ruf Enggak ada Semua Dhamir itu Mabni Makanya Fi' mahali Ada lagi Al-Fan Al-Fan Ustaz Ayo 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 Yang Fi' mahali Ini yang Dia butuh Pada makhul Gitu ya Ustaz Fi'il Nafis Itu adalah Fi'il Yang senantiasa Butuh Pada Khobar Butuh Pada Khobar Bukan Mab'ul Ya Sekurang Ustaz Karena Kalau Dia Tanpa Khobar Itu Tidak Sempurna Nantum Bilang Misalnya Kana Muhammadun Ini kan Belum Sempurna Muhammadnya Kenapa Misalnya Maridon Baru Dia sempurna Karena Dia senantiasa Butuh Kepada Khobar Maka Kana Ini Dinamakan Dengan Fi'il Nafis Yaitu Fi'il Yang senantiasa Butuh Kepada Khobar Untuk Menyempurnakan Kalimatnya Baik Ada Ada Lagi Yang lain Ayo Silahkan Sebelum Kita Lanjut Lanjut Mas Wahyu Tidak ada yang bertanya Berarti Paham Semua Kan ada yang Fi'il Nakis Ada Fi'il Kamil Ada Fi'il Nakis Ada Fi'il Kamil Ya Ustaz Ya Tam Itu bedanya Gimana ya Ustaz Ya Tam Kalau Fi'il Tam Itu adalah Fi'il Kana Kana Wahua Tuhan Yang Tam Itu adalah Yang dia Tidak butuh Khobar Cukup Dengan Isimnya Atau Fa'ilnya Dia telah Sempurna Kalimatnya Contohnya Misalnya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa qatiluhum Hatta La takuna Fitnatun Dan perangilah Orang-orang Kapir itu Hingga Tidak ada Lagi Fitnah Tidak ada Lagi Kesirikan Perhatikan Kata Takuna Fitnatun Disini Karena Takunu Karena Fitnah Disini Itu Sudah Cukup Dan Sempurna Dia Tidak Membutuhkan Khobar Maka Dinamakan Tam Ya Ciri Yang Tam Itu bagaimana Ketika Dia Bermakna Hasola Atau Gida Makanya Disini Perangilah Mereka Orang-orang Mushrik Itu Hingga Tidak Ada Lagi Hatta La Tidak Ada Fitnatun Kesirikan Kekufuran Ketika Karena Itu Bermakna Wajada Atau Hasola Maka Dia Tam Kenapa Karena Sudah Mencukupkan Dengan Fa'ilnya Dan Tidak Butuh Kepada Khobar Ya Itulah Yang Dinamakan Dengan Kana Tam Jelas Insyaallah Berarti Isimnya Anta Isim Kananya Enggak Fitnah Fitnah Itu Udah Fa'il Enggak Ada Isim Isim Lagi Kalau Udah Tam Itu Istilahnya Fa'il Kalau Nakis Itu Baru Dia Beristilah Isim Dan Khobar Kalau Nakis Ada Isim Khobar Kalau Bapak Nyetam Berarti Il Fa'il Ya Ustaz Ya Fa'il Ya Syukran Ustaz Jazakum Lohairan Oke Ada Ada Lagi Silahkan Kalau 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 Tidak Tidak Ada Lagi Yang Ditanyakan Lanjut Ya Ustaz Ba Doma Irunas Bin Muttasilatin Watakunu Muttasilatan Bilfi'ni Aubi Inna Wa Akhwatuha Wahiya Yau Ha'ul Ghaybi Mislu Sukrohu Sukroha Sukrohum Sukrohunna Wadomairun Nasbi Nasbil Muttasilati Al Madhkurati Imma Antat Tasilah Bilfi'ni Watakunu Mabniyatan Bi Mahalli Nasbin Mab'ulun Mihi Mislu Takoddama Takoddama Aljunudu Nahwal Anuwi Wahasurun Wahasuruhu Hasuruhu Hasuro Fi'lun Madhin Mabniyun Walwawu Doma Domirun Muttasilun Fi Mahalli Rob'in Al-Fa'ilu Walha'u Domirun Muttasilun Fi Mahalli Nasbin Mab'ulun Bihi Al-Anashidul Wapaniyatu Tahuzzuna Tahuzzu Fi'lun Fi'lun Mubarihun Marfu'un Bin Dhomati Wal Fa'ilu Domirun Mustatirun Takdirihi Hia Takdiruhu Takdiruhu Hia Wa'na Domirun Muttasilun Mabniyun Alal Alessukuni Fi' Mahalli Nasbin Mab'ulun Mihi Mab'ulun Mab'ulun Muttasilun Mab'ulun 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 Alal Domi Fi' Mahalli Nasbin Ismu Inna Maw'udun Khobaru Inna Merfu'un Mab'ulun 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 Baik Sekarang setelah kita selesai membahas tentang Domi Mab'ulun 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 Sekarang kita berpindah ke Domi Bin Muttasilah Ya Domi Nasob Muttasilah Kenapa dinamakan Nasob? Karena tadi Dia selalu Iropnya Fi' Mahalli Nasbin Ya Kemudian kenapa dinamakan Muttasilah? Karena Dia Letaknya Tidak di awal kalimat Atau Tidak setelah Illa Tapi langsung Bersambung Dengan fi'il Atau Inna Wa'ahwatuhah Itulah kenapa dinamakan Muttasilah Makanya Disini disebutkan Kapan dombir itu Dikatakan Muttasilah Yang Nasob Di Mahalli Nasbin Ketika Dia Muttasilah Bilfi'li Yang kedudukannya Nanti Fi'imahalli Nasbin Mab'ul Bihi Atau Inna Wa'ahwatihah Yang Kedudukannya Adalah Ismu Inna Ismu Inna Ya Ayyaul Mutakallim Syakhani Muhammad Misalnya Ya Payilnya Adalah Muhammad Ma'iyya Disini Syakhani Ya Mutakallim Itu Kedudukannya Sebagai Mab'ul Bihi Ya Karena Dia Mab'ul Bihi Berarti Fi Mahalli Nasbin Ya Dan Dia Kenapa Fi Mahalli Nasbin Karena Dhamir Oleh karena Itu Istilahnya Dhamir Nasob Mutasil Fi Mahalli Nasbin Begitupun Begitupun Disini Syakaraka Syakaraki Syakarakuma Syakarakum Syakarakunna Itu Semuanya Ka Ki Kumak Kumkunna Itu Semuanya Namanya Damir Nasob Mutasil Fi Mahalli Nasbin Mab'ul Bihi Begitupun Syakarahu Syakaraha Syakarama Syakarahunna Itu Semuanya Adalah Damir Mutasil Fi Mahalli Nasbin Karena Langsung Bersambung Dengan Fi'il Dan Kedudukannya Sebagai Mab'ulun Bihi Kemudian Penjelasannya Adalah Sebagai Berikut Damir Nasob Mutasil Yang Berlalu Penyebutannya Itu Dia Bersambung Dengan Fi'il Ketika Dia Bersambung Dengan Fi'il Maka Iropnya Fimahalli Nasbin Mab'ul Bihi Kenapa Fimahalli Tadi Karena Namanya Damir Mab'ini Ini Kemudian Contoh Taqaddamal Junudu Nahwal Adu Wahasarahu Pasukan Maju Berhadapan Dengan Musuh Dan Mengepung Mereka Mengepung Musuh Perhatikan Kata Hasarahu Hasaruhu Disini Ada Dua Damir Pertama Waw Waw Jamaah Disini Fi'imahalli Raf'in Fa'il Berarti Dia Damir Raf'a Mutasil Kemudian Disini Fi'imahalli Nasbin Mab'ul Bihi Maka Dia Masuk Dalam Kategori Damir Nasob Mutasil Ya Kemudian Contoh Kedua Al-Anashidu Al-Wataniyatu Tahuz Zuna Ya Nasid-Nasid Kebangsaan Atau Lagu-Lagu Kebangsaan Itu Menggetarkan Kita Ya Jadi Fa'ilnya Adalah Nasid Hiya Damir Hiya Kembali Kepada Nasid Ya Ya Objek Yang Digetarkan Adalah Nahnu Kita Nanya Ini Berarti Dia Kedudukannya Mab'ulun Bihi Fi'imahalli Nasbin Dan Namanya Apa Damir Nasob Mutasil Karena Fi'imahalli Nasbin Ya Jadi Fa'ilnya Adalah Damir Mustathir Tagdirnya Hiya Baliki Ala Nasid Nanya Itu Adalah Damir Nasob Mutasil Fi'imahalli Nasbin Map'ul Bihi Kemudian Juga Yang Kedua Damir Nasob Mutasil Itu Untuk Dikatakan Nasob Atau Fi'imahalli Nasbin Itu Dia Bersambung Dengan Inna Wah Watuha Inna Hu Mawjudun Hunya Di Disini Antum Bilang Fi'imahalli Nasbin Ismu Inna Maka Dia Masuk Dalam Kategori Nasob Mutasil Ya Nasob Mutasil Intinya Damir Nasob Mutasil Itu Apa Damir Yang Langsung Bersambung Dengan Fi'il Dan Kedudukannya Sebagai Map'ulun Bihi Iropnya Fi'imahalli Nasbin Atau Dia Bersambung Dengan Inna Wah Watuha Dan Kedudukannya Sebagai Isim Inna Iropnya Adalah Fi'imahalli Nasbin Maka Dia Masuk Dalam Kategori Nasob Mutasil Baik Ada Pertanyaan Terkait Tentang Damir Nasob Mutasil Ini Ya Silahkan Yang Tadi Kalimat Tahus Su Ya Ustaz Itu Damir Mustasil Tahunya Tahus Zuna Bukan Tahus Su Tahus Zuna Al-Anasidu Ini Ya Nanya Bukannya Itu Ustaz Apa Namanya Damir Mustasil Nasob Mustasil Tadi Nanya Iya Nanya Damir Nasob Mustasil Fa'ilnya Hia Damir Mustathir Hia Kembali Ke Anasid Ya Ustaz Maksudnya Yang Tahus Itu Mustathir Hia Atau Hwanya Cara Tahunya Gimana Ustaz Hia Kan Jama Anasid Jama Oke Anasid Itu Ya Ustaz Ya Anasid Kan Kalau Dia Jama Taksir Maka Damir Yang Kembali Ke Jama Taksir Itu Adalah Mufrat Mu'an Mu'annas Maka Takdirnya Adalah Hia Baik Ada Lagi Yang Kedua Bersambung Dengan Ina Yang Kalo Damir Nasob Mutasil Yang Kedua Bersambung Dengan Ina Wa Akwat Tuh Bersambung Dengan Apa Namanya Perudukannya Sebagai Isim Ina Isim Ina Isim Ina Ada lagi Intinya Damir Nasob Mutasil Itu Nyambung Dengan Fi'il Kemudian Kedudukannya Sebagai Mapulun Bihi Iropnya Fi Mahali Nas Bin Atau Dia Nyambung Dengan Ina Wah Watuha Kedudukannya Sebagai Isim Iropnya Fi Mahali Nas Bin Isim Inna Wah Watuha Ya Lanjut Jim Mas Mahju Ya Jim Domairu Jarrin Mutasilatin Watakunu Mutasilatan Bilismi Au Biharfil Jarrin Wahia Ya Ulmutakallimi Mislu Kitabi Na Mislu Kitabuna Taful Mukhatabi Mislu Kitabuka Kitabuki Kitabukuma Kitabukum Kitabukun Ha'ul Ghaib Mislu Kitabuhu Kitabuha Kitab Bi Kitabuhuma Kitabuhum Kitabuhun Doma'irul Jarrin Al Madhkurati Imma Antattasila Bilismi Watakunu Mabniyatan Fi Mahalli Jarrin Mdawfun Ilahi Mislu Al Ilmu Lahu Fawaiduhu Fawaiduhu Al Ha'u Al Ha'u Doma'irun Doma'irun Mutasilat Mutasilun Mabniyun Al Dombi Fi Mahalli Jarrin Mudafun Ilahi Au Tattasilu Fi Harfi Jarrin Watakunu Mabniyatan Fi Mahalli Jarrin Mislu Selanjutnya Selanjutnya Damir Jarr Mutasilah Ini Macam Yang Terakhir Dikatakan Jarr Itu Karena Kedudukannya Nanti Sebagai Mudaf Ilahi Atau Sebagai Majurur Bi Harfi Jarr Fi Mahalli Jarrin Karena Masbuk Bi Harfi Jarr Ya Saya ulangi Ya Kalau Dikatakan Jarr Itu Karena Kedudukannya Imah Sebagai Mudafun Ilahi Fi Mahalli Jarrin Atau Karena Dia Masbuk Bi Harfi Jarr Itu Kenapa Dinamakan Domir Jarr Mutasilah Karena Dia Langsung Nyambung Dengan Mudafun Atau Nyambung Dengan Huruf Jarr Ya Makanya Disini Dia Bersambung Dengan Isim Yang Kedudukannya Sebagai Mudaf Sedangkan Domir Nanti Fi Mahalli Jarrin Mudaf Ilahi Atau Karena Dia Bersambung Dengan Huruf Jarr Contoh Misalnya Kitabi Kitab Mudaf Yaknya Mutakalim Domir Jarr Mutasil Antum Bilang Fi Mahalli Jarrin Mudafun Ilahi Kitab Una Kitab Mudaf Na Fi Mahalli Jarrin Mudaf Ilahi Maka Domir Jarr Mutasil Kemudian Sama Kita Buka Kita Buki Kita Bukuma Kita Bukum Kita Bukun Nah Ini Semuanya Kedudukannya Fi Mahalli Jarrin Mutaf Ilahi Ya Karena Bersambung Dengan Isim Sama Kita Buhu Kita Buha Dan Seterusnya Itu Juga Fi Mahalli Jarrin Mudafun Ilahi Nah Ketika Dia Domir Itu Kedudukannya Sebagai Mudaf Ilahi Maka Iropnya Fi Mahalli Jarrin Dan Dia Dinamakan Dengan Domir Jarr Mutasil Ya Kalau Dia Didahuli Oleh Huruf Jarr Ya Seperti Misalnya Ahos Tulqala Maminka Maka Sama Dia Bilang Antum Bilang Ka Domir Jarr Mutasil Fi Mahalli Jarrin Mas Bukun Bi Harfi Jarr Mas Bukun Bi Harfi Jarr Antum Bilang Kalau Isim Maka Fi Mahalli Jarrin Mudaf Ilahi Kalau Huruf Jarrin Mendahuluinya Maka Antum Bilang Mas Bukun Bi Harfi Jarr Fi Mahalli Jarrin Ya Mas Bukun Bi Harfi Jarr Antum Bilang Ya Intinya Domir Jarr Mutasil Itu Adalah Domir Yang Nyambung Dengan Isim Dan Isim Itu Kedudukannya Sebagai Mudaf Sedangkan Domir Kedudukannya Sebagai Mudaf Ilahi Irap Nya Fi Mahalli Jarrin Atau Dia Nyambung Langsung Dengan Huruf Jarr Maka Kedudukannya Nanti Bilang Fi Mahalli Jarr Mas Bukun Bi Harfi Jarr Itu Antum Bilang Dalam Meng Irap Nya Selesai Pembahasan Tentang Macam Macam Domir Mutasil Ada yang Ditanyakan Dari Mutasil Dengan Macam Macam Ustaz Afwan Yang Tadi Fim Mahalli Jarrin Mas Bukun Bi Harfi Jarrin Itu Misal Al Waladu Fil Masjidi Masjidnya Itu Bukan Domir Masjid Eh Jadi Gimana Ustaz Cantohnya Kan Kita Pembahasannya Tentang Domir Misalnya Misalnya Fi Ha Ya Fi Ha Kolamun Perhatikan Kata Ha Fi Ha Di sini Domir Enggak Iya Domir Mutasil Domir Domir Mutasil Domir Jermutasil Lantum Bilang Iropnya Apa Fi Mahalli Kenapa Karena Masbuk Bi Harfi Jer Yaitu Ti Jadi Iropnya Fi Mahalli Jarrin Kenapa Karena Masbukun Bi Harfi Jer Yaitu Ti Ya Kalau Contoh Dari Fil Masjidi Ini Bukan Domir Pembahasannya Sedangkan Kita Lagi Membahas Tentang Domir Jermutasil Berarti H Jelas Sekarang InsyaAllah Jelas Alhamdulillah Jadi Ini Yang Jadi Domir Jermutasil Namanya Kenapa Karena Dia Masbuk Bi Harfi Jer Dan Erop Dia Nyambung Dengan Huruf Jer Disitu Baik Ada Lagi Kalau Yang Domir Motasil Ini Kan Bunyinya Sama Baik Yang Nasop Maupun Yang Jer Kaki Kumak Kum Cuma Yang Membedakannya Kalau Yang Amilnya Kalau Yang Nasop Itu Berarti Nyambungnya Ke Fiil Kalau Yang Jer Kalau Yang Jer Ke Isim Atau Huruf Jer Jadi Itu Namanya Amil Amil Yang Membedakan Amil Yang Bersambung Dengan Kalau Yang Nasop Itu Amil Yang Kalau Yang Jer Itu Amil Nya Isim Mudok Atau Huruf Jer Ada Lagi Afan Nesat Mau Nanya Ya Silahkan Berkait Tadi Tomir Rafa Mutasil Mungkin Seperti Contohnya Fasa Jadul Mala Iktu Ila Iblisah Kalau Waw Jadul Di Itu Sebagai Apa Isat Itu Fasa Jadul Atau Fasa Jadul Fasa Jadul Ini Pakai Apa Pakai Wujud Dalam Al-Quran Fasa Jadul Mala Ikatu Ila Iblisah Enggak Enggak Ayat Berapa Itu Yang Ada Malaikah Itu Dia Fasa Jadul Kalau Yang Tanpa Malaikah Fasa Jadul Iblisah Kalau Malaikah Fasa Jadul Malaikah Tu Ya Jadi Fasa Jadul Malaikah Tu Itu Jadi Dia Pakai Mufrat Ketika Malaikah Sebagai Fa'il Tapi Kalau Ayat Yang Baca Al-Baqarah Ayat 34 Ya Fasa Jadul Iblisah Abawastak Barawakana Minal Kafirin Fasa Jadul Bukan Ada Malaikah Maka Nanti Wau Jamaah Itu Dhamir Rafa Mutasil Fimah Lir Fail Dari Sejadah Coba Dicek Ayatnya Bener Soalnya Kemarun Dapat Dipim Bahasa Naki Coba Dicek Kalau Masa Jadul Al-Malaikah Tidak Ada Masa Jadul Iblis Abawastak Baru Tidak Malaikah Tidak Tidak Malaikah Ya Tanpa Bener Berarti Dia Kalau Yang Dengan Malaikah Itu Lepas Nya Mufra'at Pasajada Pasajada Malaikah Anggaplah 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 Bukan Al-Quran Ya Anggaplah Bukan Al-Quran Tulisannya Adalah Pasajadu Ya Misalnya Ya Bukan Al-Quran Pasajadul Malaikah Maka Ini Dalam Lugoh Sebagian Orang Arab Dinamakan Lugoh Akaluni Al-Baragis Akaluni Al-Baragis Namanya Bahasanya Jadi Al-Baragis Itu Fa'il Wawnya Waw jama'ah Lamahallalah Aminal Iqrab Berarti Kalau disini Al-Malaikah Fa'il Wawnya Waw jama'ah Lamahallalah Aminal Iqrab Itu Kalau Antum Menjadikan Al-Malaikah Sebagai Fa'il Dengan Lafaz Pasajadu Dan Itu Lugohnya Namanya Lugoh Akaluni Al-Baragis Tapi Itu Yang Dipakai Itu Adalah Ketika Fa'ilnya Berupa Isim Zohir Maka Fi'ilnya Mufrat Fi'ilnya Mufrat Tapi Kalau Fa'ilnya Berupa Damir Ya Baru Antum Bilang Fasa Jadu Illa Iblis Dengan Adanya Waw Jama'ah Baik Semoga Gila InsyaAllah Tadi Ustaz Afwan Anak Belum Paham Yang Tadi Yang Pertama Ustaz Bilang Bagi Apa Tadi Pasajadu Al-Malaikah Waw Ini Kan Bukan Pasajadu Al-Malaikah Berarti Fa'ilnya Adalah Malaikah Waw Waw Jama'ah Aja Waw Waw Jama'ah Yang Tidak Memilih Kedudukan Dalam Kalimat Karena Fa'il Itu Hanya Satu Yang Gak Boleh Lebih Dari Satu Fa'il Jadi Kalau Antum Bilang Pasajadu Al-Malaikah Seperti Bahasa Mereka Akaluni Al-Barogis Akaluni Al-Barogis Ada Waw Jama'ah Tapi Fa'ilnya Al-Barogis Dan Waw Nya Itu Kalau Antum Pakai Lugoh Akaluni Al-Barogis Tapi Kalau Antum Pakai Lugohnya Jumhur Mayoritas Maka Tidak Boleh Bilang Pasajadu Al-Malaikah Itu Tidak Boleh Harus Dibuang Waw Jama'ah Menjadi Pasajadu Al-Malaikah Karena Al-Malaikah Fa'il Jelas Kalau Atulabu Atulabu Zahabu Berarti Fa'il Itu beda Nah itu beda Atulabu Zahabu Atulabu Zahabu Ini beda Kenapa Karena Nanti Fa'ilnya Adalah Waw Jama'ah Yang Mengandung Domir Hum Kembali Ke Atulab Yang Gak Boleh Itu adalah Zahabu Atulabu Nah itu Gak Boleh Zahabu Atulabu Itu yang Gak Boleh Kenapa Karena Dalam Duga Jumhur Ti'ilnya Harus Memperat Berarti Yang Benar Apa Zahabu Atulabu Tapi Kalau Antum Ingin Pakai Lugoh Akalun Logis Boleh Sah-sah Jantum Bilang Zahabu Atulabu Tapi Itu Lugoh Yang Nadir Yang Jarang Dipakai Masuk Gak Maksud Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah 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 Alhamdulillah Yang bertanya Siapa Yang satu lagi Yang Bapak Siapa Alhamdulillah Yang tadi Yang Pasajadu Al-Malaika Insya Allah Laginya Hari ini Nyari Ayatnya Ayat yang Menyebutkan Pasajadu Ila Iblis Itu Ada Berapa Ayat Ada Kalau di Al-Baqarah Ayat Tadi Pasajadu Pasajadu Ada 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 Semuanya Pasajadu Tanpa Malaika Kalau Pasajadu Pasajadu Al-Malaika Pasajadu Al-Malaika Dengan Mufrod Itu Jelas Tapi Yang Pasajadu Al-Malaika Itu Tidak Ada Pasajadu Surat Al-Isra Tidak Ada Yang Lain Ada 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 Yang Ditanyakan Insyaallah Masih Faham Yang Jelas Muktada Muktada Makanya Jumlah Filiah Boleh Jadi Muktada Muktada Ada Ada Lagi Bustad Alfon Anda Pemobaca Di Al-Quran Itu Kok Setelah Huruf Jar Itu Ada Yang Pake Doma Gitu Ya Min Hu Apa Apa Waktu Itu Al-Ihum Ya Ada Al-Ihum Ya Gak Al-Ihim Itu Itu Itanya Ya Itu Kiro'ah Kiro'ah Jadi Cara Baca Aja Kan Yang Namanya Kiro'ah Cara Baca Al-Quran Itu Kan Dia Bersanat Ya Jadi Dibacanya Memang Seperti Itu Sedangkan Secara Bukan Berarti Salah Itu Boleh Boleh Aja Karena Namanya Lahjah Lahjah Orang Kan Al-Quran Itu Diturunkan Tujuh Lugoh Maksudnya Tujuh Lahjah Ada Yang Baca Al-Ihum Ada Yang Baca Al-Ihim Itu Hanya Cara Baca Jauh Musyifa Terus Ustadz Kalau Kayak Gini Kalau Anak Akulu Jadi Kalau Hamzah Yang Pertamanya Itu Berharokat Yang Keduanya Sukun Kalau Itu Anak Akulu Akulu Nanti 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 Ada Pembahasan Di Bab Ini Sorop Nanti Kapan Hamzah Itu Digabung Sehingga Menjadi Mat Kapan Dipisah Itu ada Pembahasan Di Sorop Nanti Bab I'lal Berarti Akul Ya Anak Akul Bukan Akul Gitu Sato Iya Berarti Secara Asalnya Akul Akul Secara Akul Karena Terjadi Perubahan I'lal Atau Kaedah I'lal Maka Menjadi Akul Akul Walaupun Nihutnya Akul Gak 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 Ustaz Afan Di luar Ini Boleh Kalau Amin Amin Bedanya Ada yang Amin Ada yang Panjang Amin Terus Kalau setelah Al-Fatihah Itu Kita Amin Amin Yang Mana Katanya Amin Yang Ma'ruf Dalam Kutub Lugah Itu Amin Dengan Ini Dengan Mat Hamzahnya Kalau yang Keluar Al-Fatihah Amin Amin yang panjang Itu Amin Itu Nanti Pembahasannya Ada di Isim Fi'il Amr Isim Tapi Dia Bermakna Fi'il Amr Nanti Kalau Kayak Di Ini Wa'amin Rau'ati Gitu Kayak Yang Jikir Beda 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 Itu Bukan Beda Itu Fi'il Jatuhnya Nanti Kalau Ini Isim Fi'il Amr Kalau Ini Amin Itu Baru Isim Fi'il Amr Kalau Wa'amin Rau'ati Itu Fi'il Amr Jatuhnya Nanti Beda Beda Pembahasan Syukra Ustaz Jadah Mula Khairan Waiyak Kalau Tidak Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Kita Lanjut Ke Ini Ya Siapa Yang Baca Bapak Ayu Bucut Sama Um Sif Siapa Bocot Siapa Yang Duluan Baik Misal Bismillah Misalun Lilabdil Fa Lilabdil Wa fili Fi Solatihi Waidha Waidha Lam Yakba Bukan Misal Masalun 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 Lilabdil Fa Lilabdil Wa fili Fi Solatihi Fa Iza Lam Yakbal Alaihi Wa Is Nam Yukbal Nam Wa Fa Fa Lam Yukbal Alaihi Wastag 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 Iza Lam Yukbal Alaihi Wastag Was Wastag 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 Alaihi Wastag 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 Anabiman jilati Wafidu 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 Wafidin Wafidin Wafidu Wafada Wafidu 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 Mustam Tiron Saha Saha Ibu Judihi Saha Iba Saha Saha Iba Judihi Wa Karamihi Wa Waroh Warohmatihi Musta 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 Aman Musta Iman Bukan Musta Musta Iman Musta Iman Lahu Mayakitu Kolbuhu Liyakwi Liyakwi Bihi Alal Kiyami Fi Khidmatihi Fi Khidmatihi Falam Falam Wasola Ila Babil Maliki Walam Walam Yuk Walam Yab Kho Ila Munajatuhu Ila Munajatuhu Ila Munajatuhu Munajatuhu Lahu Al-Tafatuhu Al-Tafatuhu Il-Tafata Il-Tafata Anil Maliki Wa Wa Jagu Wa Jagu Anhu Yaminan Wasimalan Aw 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 Walal Aw Walah Walna Hu Walna Hu Aw Walna Hu Zuhrohu Wa Istagola Wa Istagola Anhu Bi Bi Am Koti Bi Am Koti Sayin Illa Maliki Illa Maliki Wa Aqalahu Indah Kodron Alaihi Fa 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 Atharuhu Alaihi Wa Sayyarahu Wa Wa Aqb Wa Aqal 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 Bih Aqal taqol bihi wa mahala tau tau jah tau jahihi tawadjuhihi wa mahala tawadjuhihi wa maudia taruhu tawadjuhihi wa mahala tawadjuhihi wa mahala tawadjuhihi wa maudia taruhu wa baata sir wa maudia sirrihi wa maudia sirrihi wa baata gilman wa baata gilmanuhu wa gilmanahu ma pulbi bahasa mengutus berarti objek yang diutus ilmanahu wa baata gilmanahu wa baata gilmanahu wa khid mahu wa khid mahu wa khid mahu wa khid mahu liyaqifu fi hadami ta'atil maliki fi fi khadami atau fi hidami hidami fi khidami ta'atil maliki audun anhu wa ya'atadhiru anhu wa 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 ya'atil maliki atau fi khid78 artinya bisa gak taruh saksad dicoba saksad contoh persiapkan gak dimersiapkan saksad di persiapkan cutsad or untuk hamba yang laras mbak perumpamaan 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 untuk hamba yang lalai dalam sholatnya dan ini yukbil bukan yukbal ya, faizalam yukbil yang benar, akbala yukbil yukbil ketika tidak menerima ketika dia tidak menerima dengannya faizalam yukbil alaihi ketika dia tidak ketika dia tidak menghadap, maksudnya ketika hatinya itu tidak menghadap menghadap kepada sholatnya atau hadir di dalam sholatnya ketika hatinya tidak hadir di dalam sholatnya, itu namanya alam yukbil alaihi ketika hatinya tidak menghadap atau hadir kepada sholatnya dan mengerjakan selainnya dan terganggu dengan pembicaraannya sendiri maka posisi ketika dia ketika hati ketika hatinya tidak hadir di dalam sholat dan dia tersibukkan dengan selain sholat dan dia laha laha itu artinya pak lalei dengan bisikan-bisikan yang ada dalam hatinya maksudnya apa itu bisikan-bisikan lintasan-lintasan yang datang di dalam hatinya itu namanya hadis sunapsi jadi bisikan-bisikan lintasan-lintasan antum kalau sholat itu kan sering mikirkan sesuatu tiba-tiba terlintas ini itu itu yang membuat kita lalei berarti ketika saat itu hati tidak hadir di dalam sholat itu maksudnya terus karena posisi posisi dia seperti orang asing karena dia pada saat itu seperti seorang delegasi yang datang ke hadapan pintu raja minta maaf atas segala kesalahan-kesalahan dan ketergelincirannya posisi dia seperti delegasi gitu iya posisinya delegasi atau utusan yang datang sebagai kedepan pintu pintu raja kedepan pintu raja untuk meminta maaf dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya mustamtiran saya artikan hujan hujan itu artinya meminta 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 belas kasih memang mustamtiran itu meminta turun hujan tapi maksudnya disini adalah meminta guyuran atau turunnya ya kedermawanan meminta belas kasih dari kedermawanan ya sang raja tersebut dan rahmatnya meminta belas kasih dari kebaikan dan kemurahan hatinya dan rahmatnya ini meminta makanan berarti apa meminta asupan gizi untuk hatinya makanan itu mustamtiman itu maksudnya meminta sesuatu yang bisa asupan gizi untuk hatinya kut kut itu makanan pokok yakitu kulbah jadi yang bisa menghidupkan hatinya asupan gizi yang bisa menghidupkan hatinya liyak wabihi ya yang mana dengan itu dia akan semakin kuat ya untuk tegak berdiri dalam melayani sang raja ya namun jadi gini teman-teman maksudnya sejatinya ketika kita melaksanakan sholat berdirinya kita ya pada saat sholat itu seakan-akan kita berdiri di hadapan pintu malik ya kita berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka apa dalam rangka kita meminta untuk ya dimaafkan atas segala dosa dan kesalahan kita kemudian dalam sholat dan berdiri kita itu di hadapan Allah kita meminta agar Allah mengucurkan belas kasih rahmat dan kedermawanannya kepada kita serta memberikan asupan gizi yang bisa menghidupkan hati ini kenapa karena dengan belas kasih rahmat taufik asupan gizi yang bisa menghidupkan hati itu kita akan kuat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang-orang yang lali ya dari sholatnya itu gak menghadirkan semua itu tadi mal hapah falam mawa solaila badil malik ya ketika orang yang lali itu berada di hadapan pintu sang raja ya berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya ya dan tidak tersisa pada saat itu kecuali dia harus bermunajat ya memohon merengek di hadapan Allah dalam sholatnya malah apa yang dilakukan iltafatah anil malik dia malah menoleh berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sang raja ya tidak peduli dengan raja yang ada di hadapannya maksudnya tidak peduli dengan Allah yang ada di hadapannya hatinya malah berpaling mengikuti bisikan-bisikan lainnya ya malah berpaling ya ke kiri kanan ya sesuai dengan lintasan hatinya bahkan ke arah belakang dan tersibukkan dengan semua yang ada dalam lintasan-lintasan benak-benaknya dari ya dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi tersibukkan dengan sesuatu yang paling Allah benci yang mana pada saat kita sholat itu kan kita harus fokus karena berhadapan dengan Allah bermunajat kepada Allah malah kita berpaling tersibukkan dengan lintasan-lintasan ya dan apa namanya itu bayangan-bayangan yang ada dalam hati kita ya jadi amqotus syaih itu apa maksudnya hal yang paling dibenci Allah itu dunia ya kadang orang itu dari sholatnya itu tersibukkan dari munajat kepada Allah karena dunia mikirin dunia ya makanya dunia itu adalah hal yang paling kecil nilainya di sisi Allah kemudian tapi dia lebih mengedepankan dunia ini dibandingkan Allah yang ada di hadapannya ketika sholat dia malah menjadikan dunia yang ada di dalam hatinya itu sebagai kiblat sholatnya ya menghadap ke situ hatinya padahal Allah ada di hadapannya padahal dia harus tawajuh menghadap Allah ya tapi malah berpaling ke dunia padahal dia harus mengadukan segala rahasianya segala harapannya kepada Allah yang ada di hadapannya ketika sholat tapi malah semua itu dipalingkan ke dunia lintasan-lintasan hati yang penuh dengan dunia tersebut malah dia gini kan hati itu raja teman-teman ya sedangkan anggota badan ini adalah bawahannya ya anggota badan doang yang betul-betul apa menghadap ya tangan sesuai dengan gerakan sholat mata kaki ya kepala itu sesuai dengan gerakan sholat tapi hatinya malah berpaling itu maksud dari mengutus ya mengutus ini pelayan-pelayannya untuk menghadap kepada sang raja menggantikan dirinya sedangkan dirinya itu ya tazir ya tidak bisa hadir karena tersibukkan dengan yang lain begitu pun hatinya ya tazir minta uzur tidak bisa menghadap kepada Allah di dalam sholat karena tersibukkan dengan lintasan dunia jadi yang diutus itu adalah mata tangan kakinya yang bergerak sesuai dengan gerakan sholat ya padahal rajanya intinya tidak hadir yaitu hati itu maksudnya disini dapat dipahami enggak jadi perumpamaan orang yang lali dalam sholatnya itu adalah seperti orang yang berada di hadapan raja penguasa namun dia malah menoleh meninggalkan raja tersebut tidak memberikan penghormatan tidak memberikan hak yang semestinya kepada sang penguasa atau raja tersebut begitu pun orang yang lali dalam sholatnya ketika dia sholat hanya anggota badannya yang bergerak tapi hatinya itu tidak memberikan pengagungan kepada Allah yang mana Allah sedang berada di hadapannya ketika sholat tapi dia malah berpaling karena lintasan lintasan dan apa namanya bayangan bayangan dunia obsesi obsesi dunia yang penuh di dalam dirinya itu maksudnya disini dapat dipahami enggak perumpamaan orang yang lali dalam sholat ini yang lain jujur saya pribadi sering mengalami hal semacam ini teman-teman memang berat tapi kita harus mujahadah berjihad melawan diri kita supaya benar-benar hati ini hadir ikut serta di dalam sholat kita karena tadi ya al himmah apa namanya al kalbu tabiatun dil himmah hati itu mengikuti obsesi semakin besar obsesi kita kepada dunia maka semakin berat hati ini hadir di dalam sholat baik lanjut umus baik bismillah al maliku yushahidu dalika wa yaro halahu ma'ahada fakarum mal maliku fakarum fakarum maliki fakarum maliki wajudihi wasa'ati birrihi ya ustad birrihi apa gimana ustad wa'ihsanihi wa'ihsanihi ta'bah annyusrafa anhu filkal khadamu wa'at-tiba'u fa'yusibuhu min rahmatihi wa'ihsanihi lakin faraqo bayna kismatil ghona'imi ala ahli suhmani min al-ghonimin wa'ayna radhi liman la saham malahu liman la saham malahu liman la sah malahu ini ayatnya dibaca ustad dibaca al-ahqob ayat 19 wa'allahu subhanahu wa ta'ala khalaqo hadan naw'al insani di nafsihi wa'akhtasuhu lahu wa'akhalaqo qulla shay'in lahu wa'amin aj'lahu kama fil at ilahi lihi wa'amin aj'lihi kama fil asaril al-ilahi asaril ilahi fil asaril ilahi imnu adam khalaqo 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 ibn adam iya asalnya ibn adam iya ibn adam jadi mansup khalaqo 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 ibn adam khalaqtuka linafsi wa khalaqtukullah shay'in laka khalaqtuka 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 Uttupni tajidni. Wajja'ala subhanahu wa ta'ala as-salata sababan musilan ila kurbihi. Wa mana jatihi wa muna wa muna wa muna wa muna wa muna jatihi wa mahabbatihi wal anasibihi. Wal unsi. Wal unsi bihi. Baik. Bisa terjemahin. Sedikit Ustaz. Baru sedikit. Ternyata banyak. Anda pikir cuman yang sampai ini aja sedikit. Baru sedikit sih Ustaz. Gak apa-apa. Biaran yang lebih. Silahkan. Al-Malikul Raja menyaksikan. Sang Raja. Sang Raja ya Ustaz. Hal itu. Sang Raja menyaksikan hal itu. Sang Raja menyaksikan hal itu. Wayarohalahu dan melihat sekitarnya keadaannya. Melihat kondisinya. Ya keadaannya. Melihat kondisinya atau keadaannya. Mahadat. Bersama hal ini. Ya. Pakure. Apa tadi? Pakure. Namun kedermawanan. Namun kedermawanan Sang Raja. Namun kedermawanan Sang Raja. Wujuduhu ya Ustaz ya. Wujuduhu itu. Karam sama Jut itu sama. Kedermawanan Sang Raja. Luasnya kebaikan. Wasatun itu? Wasiatu birri. Luasnya. Luas. Luas. Oh bukan kemahaman ya? Bukan. Luasnya. Kebaikannya. Luasnya kebaikannya. Birrihi sama Isan sama Isatun. Sama-sama. Takba itu. Membuat. Takba Enggan. Membuat Sang Raja Enggan. Membuat Sang Raja Enggan. An Yusrofa. Yusrofa. Ayas Rifa Anhu. Ya. Enggan memalingkan. Ya. Pembantu-pembantu. Tadi. Maksudnya gini. Jadi. Ketika kita sholat. Itu kan kita sedang menghadap dengan Allah. Allah ada di hadapan kita. Berarti Allah melihat kondisi kita. Melihat bagaimana kita. Ya. Mengetahui bagaimana hati kita itu berpaling darinya. Itu disaksikan dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi. Allah. Begitu luasnya kebaikan Allah. Allah tidak membuat anggota badan ini. Selain hati. Maksudnya mata, telinga, kaki ini. Benar-benar berpaling. Ya. Tidak dibiarkan oleh Allah tetap menghadap kepada Allah. Coba bayangkan. Ya. Kalau gara-gara hati yang ber... Cabut nikmat ibadah tersebut. Nikmat ibadah sholat. Sehingga kita tidak sholat sama sekali. Anggota badan kita mengikuti hati yang berpaling tadi. Ya. Maka betapa besar dosa yang akan kita lakukan. Karena meninggalkan sholat. Tapi karena Allah begitu dermawan. Allah biarkan anggota badan melaksanakan tugasnya. Gerakan-gerakan sholatnya. Walaupun hati itu berpaling. Karena tersibukkan dengan dunia. Ya. Dan. Karena dia menegakkan sholat. Menegakkan gerakan-gerakan sholat. Ketika menghadap Allah. Itu maka anggota badannya tadi. Yang merupakan khadim. Pelayan dari hati tersebut. Tetap mendapatkan rahmat dan kebaikan Allah. Ya. Tetap mendapatkan rahmat dan kebaikan Allah. Lakin. Farkun baina kismatil ganaim ala ahli sahman. Minal ghanimin wabainal rudah. Liman la sahmalahu. Tapi ada perbedaan. Ya. Dalam pembagian ghanimah. Artarampasan perang itu ada perbedaan. Yang pakai kuda. Mendapatkan dua bagian. Yang jalan kaki. Satu yang gak ikut perang. Gak dapat apa-apa. Nah. Anggota badan yang menegakkan tugasnya. Itu tetap mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan kebaikan Allah. Mendapatkan ganjaran dari Allah. Tapi hati yang berpaling di dalam sholat. Itu gak dapat apa-apa. Makanya sah sholatnya. Diberikan pahala sholatnya. Namun hatinya itu tidak mendapatkan apa-apa. Dan justru akan menjadi sebuah kedurhakaan. Yang akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Makanya. Walikul linda tarojatum mimma amilu. Setiap orang itu akan mendapatkan. Setiap segala sesuatu itu. Akan mendapatkan tingkatan derajat pahala. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tangan kalau ibadah dapat pahalanya. Kaki kalau ibadah dapat pahalanya. Mata kalau ibadah dapat pahalanya. Tapi sang raja dari anggota badan ini hati. Ketika lalai. Maka tidak dapat apa-apa. Ya. Ya Allah itu selalu memberikan. Ganjaran. Yang setimpal untuk amalan kita. Dan Allah tidak pernah berbuat zolim. Sama sekali. Pasti diberikan ganjaran. Wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqa hadhannaw al-insani linapsih. Wahtasahu lahu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan. Manusia itu untuk dirinya. Jadi Allah menciptakan kita itu untuk dirinya. Untuk Allah. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Jadi seluruh yang ada dalam diri kita. Dari ujung kepala sampai kaki. Kemudian rajanya adalah hati. Itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Khusus untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Untuk melayani kita manusia. Untuk kita manfaatkan oleh manusia. Sebagai penopang ibadahnya kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah menciptakan selain manusia. Dari semua alam semesta ini adalah untuk menopang ibadah manusia itu sendiri. Makanya malaikat. Ada yang didukaskan oleh Allah untuk menjaga manusia. Untuk mencatat amal manusia. Semua hewan. Semua yang ada di atas muka bumi ini. Diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai rezeki dari Allah untuk manusia. Cuman manusia dituntut satu oleh Allah. Untuk beribadah kepadanya. Dan karena manusialah diciptakan segala sesuatu. Tapi karena ibadah manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam asar ilahi? Asar. Maksudnya asar ilahi disini adalah hadis kudusi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan. Wahai anak Adam. Kata Allah. Wahai manusia. Khalaktukali nafsi. Aku menciptakan kamu untuk diriku. Kata Allah. Wahai manusia. Aku ciptakan kamu untuk diriku. Itu untuk ibadah kepada Allah. Wa khalaktukullah syai'in lak. Dan aku ciptakan segala sesuatu. Untuk kalian wahai manusia. Untuk kalian manfaatkan. Untuk kalian nikmati wahai manusia. Jadi Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah ciptakan selain manusia. Dari segala hal yang ada di alam semesta ini. Untuk dimanfaatkan dan nikmati oleh manusia. Ya. Maka Allah katakan. Fabi hakki alaika. Maka atas hakku kepada kamu. Wahai manusia. La tashtagil bima khalaktuhulaka. Jangan sibukkan diri kalian. Dengan sesuatu yang memang aku ciptakan. Untuk kalian dapatkan. Jadi dunia ini. Diciptakan oleh Allah. Untuk kalian dapatkan. Dan jangan kalian sibukkan diri kalian. Untuk hal yang pasti kalian dapatkan tersebut. Dari apa? Amma khalaktu kalahu. Dari hal yang aku menciptakan kalian. Untuknya itu ibadah. Ya. Jadi Allah menciptakan kita untuk ibadah. Tapi membalah kita berpaling dari ibadah. Yang tujuan penciptaan kita. Tersibukkan dengan dunia. Yang mana padahal dunia ini Allah ciptakan untuk kita raih. Untuk kita dapatkan secara pasti. Tapi kita sibuk mengejar dunia. Lali dari tujuan utama kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain. Astara yang lain. Allah katakan. Ibn Adam. Khalaktukali napsi falatal'ab. Wahai anak manusia. Aku menciptakanmu untuk diriku. Untuk ibadah kepadaku. Falatal'ab. Jangan main-main. Kata Allah. Watakaffaltu birizkika falatut'ib. Dan aku telah menjamin rizkimu. Maka jangan berpayah-payah. Jangan berlatih-latih. Jangan mencapekan dirimu untuk mengejar rizki. Kenapa? Karena rizki itu Allah telah jamin untuk dirimu. Kadang ada orang menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia. Mengejar rizki. Lupa dari ibadah kepada Allah. Padahal Allah ciptakannya untuk ibadah. Jangan main-main. Allah telah menjamin rizki. Tidak usah kita terlalu ngoyo. Memaksakan diri mengejar dunia. Karena dunia itu telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Adam kata Allah. Utlubni wahai anak Adam. Ya mintalah kepadaku. Carilah aku. Saji dunia dunia maka kamu akan mendapatiku. Ada di hadapanmu kata Allah. Maksudnya hatimu itu penuh dengan Allah. Hatimu itu tertuju dengan Allah. Semuanya itu antum lillahi ta'ala. Semuanya untuk Allah dan demi Allah. Maka segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini kamu akan dapati. Ya Allah jamin. Ya Allah jamin. Urusan dunianya didamin. Ya kalau kita benar-benar melakukan sesuatu itu untuk dan demi Allah. Tapi wa infutuka. Kalau aku hilang dari dirimu. Aku luput dari dirimu. Segala sesuatu pun akan luput dari dirimu. Ya dunia yang kamu kejar itu pun tidak akan kamu dapatkan. Kecuali sebatas yang Allah takdirkan sebagai bentuk rahmatnya terhadap dirimu. Tapi kebaikan-kebaikan yang ada dunia akhirat ini luput darimu. Dan andalah aku menjadi sesuatu yang paling kamu cintai dari segala sesuatu. Yang ada di atas muka bumi dan alam semesta ini. Artinya apa? Andalah Allah itu menjadi sesuatu yang paling kita cintai. Zat yang paling kita cintai dari segala sesuatu. Karena kalau Allah paling kita cintai maka dunia itu kecil di hati kita. Tapi kalau dunia kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Allah. Allah yang kecil di dalam hati kita. Wal-iyadu billah. Wajala subhanahu wa ta'ala assolata sababan musilan ila kurbihi. Dan Allah menjadikan ibadah solat ini teman-teman sekalian. Sebagai sebab yang bisa mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah. Allah jadikan solat ini sebagai sebab untuk supaya kita bisa bermunajat. Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sujud dan ruku kita. Allah jadikan solat ini teman-teman sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Dan bukti kalau kita itu merasa nyaman berada dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kalau lalai dari solatnya bahkan tidak mengerjakan solat berarti orang yang jauh dari Allah. Orang yang tidak mau bermunajat kepada Allah. Dan orang yang tidak menunjukkan bukti kecintaannya kepada Allah. Orang yang tidak merasa nyaman dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini gambaran tentang orang yang lalai dalam solatnya. Jelas enggak? Teman-teman. Kenapa orang yang kerja main? Ya karena tadi omusipa kurang siap kayaknya tadi. Soalnya lagi banyak kerjaan Ustadz. Tapi anak nyari-nyari kos. Ya enggak apa-apa. Yang beda Ustadz. Kayak nih kayak sahmun itu disini nasib, bagian, panah, judi. Jadi anak nyari-nyari. Iya sahmun itu bagian. Benar dia dapatnya bagian artinya. Terus Rodhun menyerah patuh. Kosa katanya sih anak udah nyari Ustadz. Kosa katanya anak udah nyari kos atau kos katanya. Kayak Al-Khutmu. Tinggal dicocokin aja. Dicocokin yang tepat. Karena disini enggak bisa kita menerjemahkan letter luck ya. Dari misalnya makna yang pertama ketemukan. Terus cukup dengan itu. Kadang enggak tepat juga. Iya. Kalau artinya anak nyari. Cuman untuk menerjemahkan yang pasnya itu. Antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Supaya nyambung. Soalnya maknanya banyak nih anak dapetnya nyari. Kayak gonimun. Jarahan, rampasan, perang. Itu Rodhun, merah, patuh, tunduk. Itu banyak. Bedanya disini. Kenapa kita enggak bisa menerjemahkan letter luck. Karena Ibu Nukhaya menggunakan bahasa perumpamaan. Menggunakan bahasa perumpamaan. Kalau kosa katanya udah nyari. Cuman itu menyambung-nyambungkan menerjemahkannya. Anak belum paham gitu. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Pelan-pelan insya Allah. Lama-lama akan terbiasa. Tapi insya Allah paham ya. Masuk ya pesannya. Pesannya Ibn Uqayim ini masuk ya teman-teman ya. Ya insya Allah masuk. Insya Allah. Maksudnya jangan hanya kita. Jangan hanya kita apa ya. Belajar bacanya. Terjemahannya. Tapi pesan-pesan yang diinginkan itu enggak masuk. Jangan sampai seperti itu. Karena ini bagus buat perbaikan diri kita. Ada yang ditanyakan. Untuk asurur sholah ini. Terkait tentang perumpamaan yang lali dalam sholatnya ini teman-teman. Sebelum kita tutup. Pak Bayu mungkin ada yang ditanyakan Pak Bayu. Atau yang lain. Anda enggak lihat siapa yang hadir ini. Soalnya enggak nampak di layar. Mungkin ini aja ya untuk yang selanjutnya. Yang baca Pak Tarsus sama Mas Haris. Mohon dipersiapkan ya. Kalau ada kosa kata yang berat. Apa itu enggak apa-apa diloncat. Tapi setidaknya bacanya dipersiapkan. Kemudian ada upaya untuk nyari kosa kata. Dan menyusun dengan bahasa yang lebih baik gitu. Karena enggak ada yang ditanyakan. Saya ucapkan jazakumullah hayra. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Mabihamdika. Asyadu alaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.